Konfai Dalam Siwa Purana, suatu kali ketika penciptaan dimulai Brahma, ia yang memiliki lima wajah duduk di atas lotus untuk menciptakan alam semesta. Brahma sangat bangga akan semua ciptaannya. Dalam kebanggaannya ia melihat Wisnu tertidur di atas lingkaran ular besar yang bernama Anantasesa. Ia marah pada Wisnu karena tidak menunjukkan rasa hormat dan karena ia tertidur. Ia berpikir, ialah pencipta, ayah dari semuanya. Ia mendekati Wisnu dan membangunkannya dan mengatakan bahwa ia akan mendapat balasan atas kelalaiannya itu. Wisnu sangat marah karena ia berpikir bahwa Brahma yang lahir dari pusarnya harus menghormatinya. Apalagi bahwa ia adalah penjaga semuanya, pemelihara semuanya. Dengan bibir tersenyum, tanpa menunjukkan amarahnya, Wisnu berkata pada Brahma bahwa ialah yang akan mendapatkan balasannya. Setelah berkata seperti itu ia pun memuji dirinya. Akhirnya keduanya pun bertikai. Ini menjadi semakin sengit dan menjadi perang. Brahma dan Wisnu kemudian keduanya terbelenggu oleh siwa maya. Masing-masing pendukungnya mendukung junjungannya. Masing-masing mengaku ada di mana-mana dan sangat kuat. Pada akhirnya Wisnu menggunakan senjata maheswaranya dan Brahma menggunakan senjata pasuh patastranya. Para resi, para dewa dan para bida dari tercengang. Kemudian mereka semua pergi ke Kailasa mencari perlindungan pada siwa untuk mendapatkan kedamaian. Seketika siwa menghilang setelah memberikan mereka perlindungan dan muncul di antara Brahma dan Wisnu. Kemudian berdiri sebagai pilar api yang besar dan bercahaya. Dengan cahaya sucinya senjata Brahma dan Wisnu terserap. Dalam cahaya yang gemerlap itu baik Brahma maupun Wisnu sangat terpukau. Cahaya ini tak tertahankan olehnya. Pilar cahaya ini juga adalah pilar api, tidak berawal dan tidak berakhir. Untuk menemukan pangkalnya Wisnu menjadi swetawaraha, yaitu babi hutan putih, dan pergi menyelami dasar alam semesta. Sedangkan Brahma menjadi angsa yang sangat besar melesat menuju langit tak terbatas untuk mencari ujung pilar. Proses pencarian terjadi selama berabad-abad dan hasilnya terbukti sia-sia, mereka berdua tidak dapat berhasil dalam misi mereka. Namun pada saat itu Brahma melihat bunga ketaki yang jatuh, ia meminta bunga ketaki untuk menjadi saksi bahwa ia melihat ujung pilar tersebut. Kemudian bunga ketaki dan Brahma menuju tempat awal. Wisnu di sana dengan muka yang malu. Brahma telah mendapatkan kemenangan dengan bunga ketaki sebagai saksinya. Wisnu menerimanya dan menerima kesuperioran Brahma. Kemudian Wisnu memberikan hormat serta mengaturkan upacara pada Brahma. Saat ahamkara, keegesan dan kesuperioran Wisnu hilang, demikian juga dengan penggoda Siwa, yang juga menghilang. Wisnu mengulangi nama Siwa dengan ketetapan hati atau cita. Dengan pemujaan yang dilakukan Wisnu, Siwa menjadi berkenan dan mengampuni. Dari pilar api itu ia bermanifestasi dengan satu mata pada dahinya selain mata yang ada pada wajahnya, dengan tenggorokan yang berwarna biru dan sebuah bulan sabit pada rambutnya yang bergelung. Ia memandangi Wisnu dengan mata yang lembut. Dengan pikiran dan hati yang dipenuhi kebahagiaan Wisnu menyanyikan lagu suci Siwa. Siwa yang memiliki tubuh bagaikan kristal menyanyikan Sri Hari dengan tubuh berkilau bagai safir. Wahai Narayana, seandainya engkau berbohong seperti Brahma, engkau akan menang. Tetapi kau tidak mau melakukan kebohongan itu. Dengan kebenaran engkau membuatku sangat berkenan. Kebenaran itu abadi. Ia yang memegang teguh kebenaran akan abadi. Mulai saat ini engkau akan dipuja di ketiga dunia, di surga, di bumi dan di alam bawah, seperti aku. Banyak tempat suci dipersembahkan padamu seperti aku sebagai ksetra. Pemujaan juga akan banyak diadakan untukmu. Siwa memberkahi Wisnu dan menghukum Brahma untuk dipenggal. Bafa, yang juga disebut sebagai Sambasiwa, menciptakan Bairawa untuk memberikan pelajaran pada Brahma. Ia memerintahkan, Bairawa, hukum Brahma dengan memenggal kepalanya. Bairawa kemudian menajamkan pedangnya dan memegang kepala Brahma. Ia memotong kepala pertamanya. Ketika kepalanya yang lain juga akan menemui nasib yang sama, Brahma memohon ampun pada Siwa. Kesedihan pencipta Brahma sangat menyentuh hati karena ia juga lahir dari pusar Wisnu. Brahma memohon hidup pada Siwa, Wisnu juga memohon pada Siwa. Siwa pun mengabulkan permohonan itu. Siwa mengizinkan Brahma menjalankan kewajibannya sebagai pencipta tetapi mengutuknya bahwa ia tidak akan dipuja lagi. Pada akhirnya Brahma juga mendapatkan pengampunan lain. Pada semua upacara api Brahma dihormati sebagai pencipta. Ritual yang tidak memberikan penghormatan pada Brahma tidak akan mendatangkan hasil. Ketaki berdiri di hadapan Siwa dengan tubuh gemetar. Siwa mengutuknya bahwa ia tidak akan digunakan lagi pada pemujaan manapun. Para bidadari dan dewa yang menggunakan ketaki pada rambut mereka kemudian membuangnya. Kemudian bunga itu pun memohon ampun pada Siwa. Tersentuh hatinya, dewa Siwa mengatakan bahwa ketaki bisa digunakan sebagai payung oleh pemujanya saat memuja Siwa. Setelah Siwa melakukan itu semua, ia pun menjadi dewa yang dipuja bahkan oleh sang pencipta, Brahma dan juga dewa pemelihara, Wisnu. Mereka semua mengaturkan sembah padanya. Nah Sobat Dewata, demikianlah kisah kemunculan dewa Siwa. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan akhir kata sampai jumpa di kisah-kisah menarik lainnya.